Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Nah apa kabar semuanya yang ada di rumah sahabat-sahabat dan teman-teman yang ada di rumah Semoga dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama kita dalam program Tahsin Al-Quran Tahsin Anak Dalam program ini kita akan bersama-sama belajar Bagaimana cara membaca Al-Quran dan mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran Khususnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Quraish Nah para kesempatan kali ini sebagaimana biasanya kita mengajak teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah Untuk mengikuti bacaan kita Semoga dapat diambil manfaatnya dan dipraktikkan dalam membaca Al-Quran tentunya Bagaimana biasa kita akan bersama-sama membaca surat dulu Surat Al-Quraish Bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita uraikan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya Ya kita baca sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Bismillahir Rahmanir Raheem Li'ilafi Quraish Li'ilafi Quraish Ilafihim rihlatas shita'i wassaif Fali'i wassaif Fali'a'budu Rabba Hatha'al Bayt Fali'a'budu Rabba Hatha'al Bayt Al-Ladhi'i Ata'amahum Minju'a'al Bayt Al-Ladhi'i Ata'amahum Minju'a'al Bayt Alhamdulillah Alhamdulillah itulah tadi contoh bacaan surah Al-Quraish yang telah kita baca sama-sama Kemudian kita akan langsung jelaskan kandungan hukum Tajwid yang ada di dalam surah Al-Quraish Kita mulai dari ayat yang pertama Li'ilafi 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 Ya, li'i I dibaca dua harakat Kita nambahkan dengan matabi'i Kemudian la juga matabi'i dibaca dua harakat Li'ilafi Ya, jadi antara i, la sama panjangnya dan disamakan bunyi panjangnya Li'ilafi Ya, jangan satu panjang, satu lebih terdengar pendek Li'ilafi Ya, ini salah tentunya Tapi kita baca setarahkan Li'ilafi Ini yang dikatakan dengan dua harakat Li'ilafi Ya, kemudian Quraish Ya, disini sifatnya lain Maka disini hukumnya mat lain Quraish Ya, sebelumnya ra dibaca tebal Karena dia berbaris atas, berbaris fatha Kemudian Quraish Ya, cara membacanya dengan memanjangkan empat harakat Kemudian dengan melembutkannya Melembutkan dan melemaskan bunyi Ya yang ada disini Kita baca Li'ilafi Quraish Fi Quraish Tidak kita baca Li'ilafi Quraish Quraish Tapi Li'ilafi Quraish Ya Kemudian ayat yang kedua Li'ilafihim I Dibaca dua harakat Li'ilafihim La juga dibaca dua harakat Li'ilafihim Ya, matabi'i Ya Li'ilafihim Li'ilafihim Ya, i Dengan la disamakan Disetarakan lagi panjangnya Kemudian Fihimrih Ya, angin ha dijelaskan Fihim Him Ha Hi Hu I'ilafihim Kemudian Mimati bertemu Ra I'ilafihim Rih Lata Maka hukumnya Idhar ya Idhar Syafawi Maka harus dijelaskan Tanpa adanya Tanpa adanya dengung ya I'ilafihim Rih Ya, fihim Rih Tidak dibaca I'ilafihim Rih Tapi langsung kita jelaskan saja Dan kita pindah ke huruf Ra I'ilafihim Rih Ya Kemudian angin ha kecil Angin ha tipis Dijelaskan Rih Rih Ya, dijelaskan dalam pengucapannya Kemudian Latashita Ya, disini ada Ashita Hukumnya Ashi Maka alif lam Syamsi ya tidak boleh dibaca Al-Shi Ya, alif lamnya tidak dijelaskan Tapi langsung di Langsung di Langsung diarahkan Dan langsung dibunyikan huruf Syinnya Ashita I'ilafihim Rih Latashita Ya Kemudian Ashita Dibaca panjang Empat sampai lima harokat Di sini ada Madwajib Mutasil ya Kita baca empat Sampai lima harokat panjang ya Kemudian Yang terakhir ada Wasaif Ya, wasa Al-Sha Di sini Alif lam Syamsi ya Tidak dibaca Al-Sha Tapi langsung dibunyi huruf Syatnya Al-Sha Al-Sha Wasaif Ya, kemudian juga Di sini hukumnya Madlain Wasaif Dengan cara dilembutkan Dan dilemaskan Bunyi Ya di sini Kemudian dipanjangkan Empat harokat Kemudian kita baca Al-Shaif Al-Shaif Ya An-Infah Di ujungnya kita jelaskan Ini ayat yang kedua Kemudian Falyabudu Falyabudu Yaabudu Dibaca 2 harokat Kemudian sebelumnya Ain dijelaskan lagi Kemudian ada Dibaca dua harakat Kemudian Alif lam Alif lamnya dijelaskan dan Lamnya disempurnakan pengucapan sukunnya Lamnya disempurnakan sukunnya Kesalahan-kesalahan Dalam masyarakat Dalam membaca alif lam Yang ini lamnya dipantulkan Ataupun dipotong bunyi lamnya Sehingga tidak bunyi sempurna Lam yang sukunnya Contohnya Ya tapi lamnya disempurnakan sukunnya Kemudian diakhiri dengan mat lain Empat harakat dan dilembutkan Bunyi huruf iya Kemudian ada huruf ta Maka ta karena sifatnya Ta karena disini Waqaf Karena kita berhenti disini Maka angin ta Sifat hamesnya dikeluarkan Fal ya'abudu rabba Hathal bayit Ya angin taknya dikeluarkan bunyinya Ini ayat yang ketiga Ayat yang keempat Atau ayat yang terakhir Alladhi Ya disini dibaca Empat sampai lima harakat Ada Madja'iz munfasil Alladhi Dibaca Dibaca Lebih panjang Empat harakat Sampai lima harakat Alladhi Atau'amahum Ya kita Berlanjut dengan Atau'amahum Ya disini ada Kala-kala Segra Ya huruf Kala-kala Ya ini huruf ta Ketika dia sukun Dan berada di tengah Kalimat Maka Ketika kita tidak berhenti Maka hukumnya Kala-kala Surah Atau'amahum Cara membacanya Cukup dipantulkan Sedikit saja Atau'amahum Ya tidak perlu Ditahan Atau'amahum Tapi cukup dipantulkan Sedikit saja Alladhi Atau'amahum Atau'amahum Kemudian ada H besar Maka dijelaskan H besar Dijelaskan lagi Alladhi Ata'amahum Ya ada Mimati bertemu dengan Mim Maka Dihukumi dengan Idugam Mutamati lain Ataupun kita Kenal dengan Idugam Mim Ya kita Baca Sebagaimana Dengung-dengung yang lainnya Yang ini selama Tiga sampai Empat Harakan Alladhi Ata'amahum Min Ju' Ya disini Ada Nirmati bertemu Hurujim Maka Hukumnya Ikhfa Hakiki Kita Dengungkan Tiga sampai Empat Harakan Kemudian Ju' Ya disini Ada Mad Arid Disukun Kita panjangkan Empat Atau Lima Harakan Kita baca Kemudian Terakhir Dijelaskan A'innya Ju' Ju' Ya A'in-a'in Huruf A'in Dijelaskan Kemudian Yang terakhir Wa'a Manahum Wa'a Ya Wa'a Dibaca Dua harakan Kemudian Mana Hum Min Ya Mimati Bertemu Dengan Mim Kemudian Idwam Mim Didengungkan Tiga sampai Empat Harakan Kemudian Min Khawf Nirmati Bertemu Khaw Maka Dijelaskan Lagi Pengucapan Khawf Wow Disini Ialah Mad Lain Maka Dipanjangkan Empat Harakan Min Khawf Mad Lain Namanya Maka Dipanjangkan Empat Harakan Atau Lima Harakan Sekali Lagi Kita baca Sama-sama Sekali Lagi Berat Al-Qurash Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Li'ilafi Quraish Li'ilafi Quraish Ilafihim Rihlatas Shita'i Was Sayyif Li'ilafihim Rihlatas Shita'i Was Sayyif Falyakbudu Rabbah Hadha Al-Bayit Falyakbudu Rabbah Hadha Al-Bayit Al-Lathi At-O'amahum Min Juwuh Al-Lathi Ata'amahum Min Juwuh itulah tadi contohan bacaan surah Al-Qurash kita akan lanjutkan dengan bacaan sendiri-sendiri dari adik-adik ini dan kita akan lanjutkan setelah jidah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton Alhamdulillah kembali lagi bersama kita dalam program Tahsin Anak Pada kesempatan kali ini kita akan persilahkan kepada adik-adik kita untuk membaca dan memperdengarkan bacaannya kepada kita semua dalam bacaan surah Al-Qurash Kemudian juga kami mengajak kepada teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah untuk senantiasa mengikuti pelajaran surah Al-Fil atau surah Al-Qurash semoga dapat diambil manfaatnya dan pelajarannya dan dipraktikkan dalam surah Al-Qurash tentunya Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Boha untuk membacakan surah Al-Qurash Ya kita persilahkan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Jadi iya-nya dapat dengan menjelaskan huruf iya-nya Ilah fiqruish Ya sekali lagi Ya sekali lagi dia ulang Kemudian sebisa mungkin huru'ainnya dipaksa lagi Sebisa mungkin untuk pelatihan saja Latihan supaya bagaimana huru'ain kita terbiasa Dengan huruf a'in tentunya Tidak apa-apa untuk pembelajaran Lebih jelas lagi Bait dipanjangkan empat harakat lagi Kemudian dijelaskan tanya Kemudian sekadar ilmu bagi kita Ya disini ada numati bertemu jim Yang mana hukumnya ikhfa' Maka cara membacanya Yakni dengan mengarahkan nun ini ke arah huruf yang ingin kita samarkan Seperti disini adalah huruf jim Maka nun ini bunyi tanwin atau nun ini kita arahkan ke huruf jimnya Akan-akan kita sudah siap-siap mau bilang huruf jim Ya diarahkan ke huruf jim Makhrak kita sudah siap-siap mau bilang huruf jim Tidak dibaca Tidak juga tertebalkan Tapi diarahkan ke huruf jimnya Kemudian airnya dijelaskan Coba diulang Alladhi ato'amahum min ju' Alladhi ato'amahum min ju' Iya Wa'amanahum min khawf Iya terakhir Wa'amanahum Ya ha Kembali dijelaskan Setiap ada huruf ha Maka hanya dijelaskan saja Dan cara menyebutnya Ya dengan menekan bagian kerongkongan Wa'amanahum Kemudian terasa di dada Bunyi huruf ha Wa'amanahum Ya itu cara membacanya Coba diulang lagi Wa'amanahum min khawf Iya Alhamdulillah Masya Allah bacanya sudah sangat bagus Adik Dhuha Semoga dapat kita dengarkan Dan kita ambil pelajarannya Kita lanjutkan ke Adik Alif Kita akan mempersilahkan beliau Untuk membaca Bera'an Al-Quraish Kita bersilahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Iya Bismillahirrahmanirrahim Li'ila fi Quraysh Ila fihim rihlatash shita'i wassaif Ya Fal ya'budu rabbahazal bayit Ya angin ta Dalam pengucapannya sedikit saja Tidak usah terlalu banyak Bayit Ya ini Kadang membentuk huruf c dengan ha Tapi huruf ta sedikit Lebih ringan Fal ya'budu rabbahazal bayit Ya sedikit saja Tidak sampai ke huruf c Dalam pengucapannya Coba diulang Fal ya'budu rabbahazal bayit Iya Juga bisa kita jelaskan dengan huruf ta Bagaimana huruf ta yang ada ketika dia berbaris Maka seperti itulah Ketika pengucapannya ketika dia sukun Contohnya kalau kita baca Disini ada Aro'ayta Ketika dia berbaris Maka anginnya sedikit Maka ketika dia sukun juga sedikit angin Dan pengucapannya tidak perlu berlebihan Aro'ayta Nah ini terlalu berlebihan Kalau disini ada Fal ya'budu rabbahazal bayit Ya sedikit saja Tidak sampai bayit Ya coba duluan sekali lagi Fal ya'budu rabbahazal bayit Iya Alladhi ato'amahum min ju' Ya coba alladhi nya Karena disini ada mat ja'iz Maka dipanjangkan 4 sampai 5 harakat Alladhi ato'amahum min ju' Ya kemudian airnya dijelaskan Min ju' Alladhi Alladhi ato'amahum min ju' Iya Wa'amanahum min khawf Ya ditahan lagi Wa'amanahum min khawf Wa'amanahum min khawf Ya Alhamdulillah barakallahu fiqh Adik Alif Setelah tadi bacaan surat Quraysh Dari Adik Alif Tinggal lagi beberapa huruf Seperti huruf Ta Saya dijelaskan Anginnya ketika dia sukun Tidak terlalu banyak Dan juga tidak terlalu sedikit Kemudian tadi ada Alladhi Jangan lupa Alladhi dibaca 4 sampai 5 harakat Karena dia mat ja'iznya Maka kita jelaskan Kemudian huruf A'in Dijelaskan Min ju' Dijelaskan lagi Ya kita pindah ke Adik Rezki Kita akan dengarkan bacaannya Silahkan dibaca Coba diulang Ya Raish Quraish Disamakan saja 4 sampai 5 harakat Kita baca Li'ilafi Quraish Li'ilafi Quraish Iya I'ilafihim rihlatas shita'i was saif Coba diulang lagi I'ilafihim rihlatas shita'i was saif Iya Jangan lupa Kita baca lagi panjang Sampai 5 harakat Alladhi ato'amahum Alladhi ato'amahum min ju' Iya Ato'amahum min Hum Itu disamakan bunyi dengungnya Kemudian diakhiri dengan A'innya Min ju' Coba diulang Alladhi ato'amahum Alladhi ato'amahum min Ya dilamakan lagi Ato'amahum min Ya seperti itu Alladhi ato'amahum min ju' Iya Wa'amanahum min khawf Humnya Mim hati bertamu mim Maka diunahkan lagi Wa'amanahum min khawf Coba Wa'amanahum min khawf Iya Alhamdulillah itulah tadi Contoh bacaan surat Quraish Yang telah dibacakan oleh adik rezeki Dan tinggal lagi beberapa huruf Seperti Huruf Yang kalau dia dengung Ataupun gunah Maka dilamakan lagi gunahnya Contohnya tadi Ato'amahum Mi Kemudian Min ju' Ini tinggal lagi Di Di Perbaiki ya Kemudian tadi juga ada Alladhi Jangan lupa Majaiz Kita panjangkan Ya selama 4 sampai 5 Harapat Kita panjangkan Ya kemudian yang terakhir ada Adik Latif Kita dengarkan bacaannya Surat Quraish Kita persilahkan untuk Membaca A'adzubillahiminasyaitanirrojim Iya Bismillahirrahmanirrahim Iya Kemudian sedikit tambahan Dalam membaca H Maka Huruf H Ketika dia sukun Mengikut huruf sebelumnya Contohnya kalau disini Rih Lata Maka angin hanya Ditipiskan Rih Ya tidak dibaca Riyah Riyah Tapi dibaca tipis saja Rih Ya contoh lainnya Nanti ada dalam surat An-Nasar Fasabdih Ya Fasabdih Maka hanya tetap Ditipiskan Kenapa? Karena mengikut huruf sebelumnya Huruf sebelumnya Berbalas kasrah Maka Dibaca seperti kasrah Atau dilembutkan Atau ditipiskan lagi Ini Tidak dibaca Riyah Begitu juga tadi Fasabdih Tidak dibaca Fasabdih Tapi tetap ditipiskan Fasabdih Coba diulang Ilafihim Rih Iya Iya Ini dilatih lagi Ru'ainnya Dijelaskan Ini tinggal dilatih suaranya Coba diulang Fal-ya'budu Rabba Hathal Bayit Iya Alladhi At-ta'amahum Min Ju' Iya Ju' Ru'ain Disesuaikan Dengan huruf sebelumnya Kalau dia Dommah Maka Dommah Saja Karena dia Sukun Kita wakafkan Min Ju' Tidak dibuka lagi Min Ju' Tapi tetap Dommahkan Saja Min Ju' Coba diulang Alladhi At-ta'amahum Alladhi At-ta'amahum Min Ju' Iya Wa Amanahum Min Khawf Iya Alhamdulillah Masya Allah Bacaannya sudah sangat bagus Tinggal lagi beberapa huruf Yang harus dijelaskan lagi Itulah tadi contoh bacaan Dan praktek bacaan surat Quraysh Surat Quraysh Yang telah kita baca sama-sama Dan juga telah kita jelaskan Kandungan dan hukum tajwid Yang ada dalam surat Quraysh Semoga dapat kita ambil pelajarannya Dan kita praktekkan dalam Membaca Al-Quran Khususnya dalam surat Quraysh Nah inilah pelajaran yang dapat kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan dalam episode berikutnya Surat-surat berikutnya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita dalam Membaca Al-Quran tentunya Kita tutup dengan doa Kafiratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu ala ilaha illa anta Astaghfiru kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.